Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah membongkar Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia. Pengungkapan ini berawal saat petugas BNNP Jawa Tengah membekuk satu kurir di wilayah kota Semarang. Hadi Haryono, pria asal Batam, Kepulauan Riau ini, tak berkutik saat aksinya terciduk petugas BNNP Jawa Tengah. Dia tertangkap saat membawa 250 gram sabu dari Batam ke kota Semarang. Penangkapan pria 52 tahun ini berawal dari informasi kurir sabu yang telah tertangkap sebelumnya. Diduga para pelaku ini tergabung dalam sindikat yang sama lantaran melihat pola distribusi dan pemasok yang sama. Keduanya pun diketahui mendapat pasokan dari bandar narkoba yang bernama Tahur. Para pelaku mengakui semua transaksi dengan sang bandar dilakukan di sebuah kapal yang tengah bersandar di Batam. Terindikasi pula, sindikat ini merupakan jaringan narkotika internasional khususnya Malaysia. Para bandar memasuki Indonesia melalui Kepulauan Riau lebih dulu, baru secara acak sedikit demi sedikit menyebarkannya ke beberapa kota di tanah air. Jadi yang kesangkutan yang pertama ini sudah dua kali sebenarnya kita pertama lolos. Kemudian yang kedua, narkotika. Kota Semarang itu menjari hembuk sih Mbak? Ya bukan Semarang saja Pak, seluruh Indonesia sekarang tidak ada yang mengklaim narkotika. Terima kasih telah menonton!